jadi untuk masak ayam kesrut ini saya tidak pakai digoreng dulu atau bumbunya ditumis dulu ya jadi langsung saja masuk ke dalam kuahnya diungkep sampai matang jadi tanpa minyak ya teman semua dan pastinya lebih sehat ya halo ketemu lagi dengan saya di dapur cantik channel semua pada sehat-sehat ya di episode kali ini kembali dapur cantik akan menjawab permintaan salah satu dari subscriber untuk membuat olahan dari bahan dasar ayam yaitu ayam kesrut khas banyuwangi penasaran apa itu ayam kesrut tidak perlu lama-lama kita mulai saja yuk membuatnya simak terus hingga selesainya nanti untuk membuat ayam kesrut khas banyuwangi saya sudah sediakan 1 kg ayam potong sudah dicuci bersih dipotong-potong kalau teman semua ingin menggunakan ayam kampung atau ayam penjantan boleh-boleh saja ya pastinya lebih enak itu nanti dan ayam ini sudah siap untuk diolah pertama saya akan haluskan dulu ya bumbu untuk ayam kesrutnya ini bawang putih bawang merahnya saya akan haluskan dulu tambahkan garam untuk memudahkan menghaluskan ya teman semua untuk bawang sama bawang putih sama bawang merahnya ini harus halus ya teman semua kemudian nanti menyusul cabainya karena cabainya itu hanya diulek kasar-kasar saja jadi ini menghaluskan dua bahan ini aja bawang merah dan bawang putih sampai halus ya teman semua ini bawang merah dan bawang putihnya sudah halus ya saya akan tambahkan cabainya yang sudah saya potong-potong untuk membantu menghaluskan ya cabai merah maupun cabai rawitnya memang ayam kesrut ini cenderung pedas ya teman semua dan kuahnya itu warnanya merah begitu dari cabai ini kalau teman semua suka pedas bisa ditambahkan ya rawitnya kalau tidak suka pedas tanpa cabai rawit juga tidak masalah saya tambahkan gula pasirnya ya untuk memudahkan menghaluskan juga terasi 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 ini sudah matang ya teman semua ini diulek kasar saja untuk cabai merah besar maupun cabai rawitnya di sini saya menggunakan tomat hijau juga tomat merah ya untuk memberi rasa asem daripada ayam kesrut ini jadi masakannya seger ya kalau teman semua mau ditambahkan mau menambahkan dengan berimbing sayur atau berimbing wuluh itu juga boleh saja atau bisa juga ditambahkan asem jawa air asem jawa atau air jeruk nipis juga boleh saja jadi rasanya nanti ada pedasnya ada asemnya seger gitu ya untuk ayam kesrut ini untuk lengkuas itu saya gebrek aja dengan cahenya sekarang saya akan mulai memasak ayam kesrut ya untuk langkah awalnya saya akan rebus dulu ayamnya dengan satu setengah liter air saya masukkan semua ya ayamnya kemudian juga saya tambahkan garam dengan cahen yang sudah digebrek lengkuas geprek juga daun salam ini tujuannya juga supaya ayamnya ini rasa atau bau-bau amisnya hilang ya dan ayamnya akan terasa lebih sedap ini ditunggu sampai mendidih ya teman semua ini kuahnya sudah mendidih ya teman semua ini ada lemak-lemak yang mengapung saya buang dulu kalau kuahnya sudah mendidih apinya saya kecilkan ya Nah tujuannya api dikecilkan ini supaya ayamnya ini mengeluarkan kaldunya ya sehingga kuahnya nanti akan terasa sedap dan sambil saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya aduk-aduk sebentar sampai merata ya bumbunya saya aduk dulu nah jadi ini memasak dengan api kecil ya ayamnya ini masakan ini saya akan ungkap 10-15 menit ya supaya bumbunya ini bisa meresap ke dalam daging ayamnya di samping itu juga ayamnya bisa empuk ayamnya sudah matang ini sudah diungkap 15 menit ya bumbunya sudah meresap semua ke dalam ayamnya jadi untuk masak ayam kesrut ini saya tidak pakai digoreng dulu atau bumbunya ditumis dulu ya jadi langsung saja masuk ke dalam kuahnya diungkap sampai matang jadi tanpa minyak ya teman semua dan pastinya lebih sehat ya dan sekarang saya akan masukkan saya besarkan lagi apinya saya masukkan tomat hijau dan merah yang sudah dipotong-potong kaldu jamur saya masukkan juga terakhir saya tambahkan air sirut nipis supaya lebih seger lagi ya masakan ini kalau mau ditambahkan dengan air asam jawa itu juga sedap ya teman semua ataupun belimbing wuluh juga bisa jangan lupa untuk dicicip rasa ya teman semua sesuaikan selera aja mau manisnya mau asinnya ini tomatnya sudah asam dari rasa dari tomatnya ini sudah keluar jadi semakin sedap dari ayam kesrut ini ada pedesnya ada asam-asamnya semuanya jadi satu lebih seger banget saya sudah cicit dan rasanya sudah pas teman semua ya enak banget kesrut ayam ini saya matikan dulu ya apinya ayam kesrut khas banyuwangi sudah jadi sudah siap untuk dinikmati ini rasanya komplit ya teman semua asam, asam, pedas, gurih semuanya jadi satu membuat masakan ini sangat sedap membuatnya pun sangat gampang dan tidak menggunakan minyak jadi masakan ini benar-benar sehat ya teman semua semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya jangan lupa share kepada teman yang lain like maupun komennya pasti saya tunggu terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel daaaah